Kizbuloh dalam keadaan siaga tinggi. Demikian diungkapkan dua sumber keamanan yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Reuter. Itu terjadi setelah kelompok itu menyangkal bertanggung jawab atas serangan di dataran tinggi Golan yang diduduki Israel yang menewaskan 12 pemuda. Strategi siaga perang yang dilakukan Kizbuloh secara preemptif adalah membersihkan beberapa lokasi penting di selatan Lebanon dan Lembah Bekaa Timur. Jika Israel kemungkinan melakukan serangan skala penuh, kata laporan berita itu. Militer Israel mengatakan pada hari Minggu bahwa jet-jet tempurnya mengebom depot senjata dan infrastruktur milik Kizbuloh di Lembah Bekaa di Lebanon Timur, di Sabriha dan Burj Al-Semali dekat kota selatan Tirek dan desa-desa Kefar Kila, Rab El Talatin, Hiem dan Tair Harva. Sementara itu, Panglima Militer Israel Herzi Halefi mengatakan Militer Israel meningkatkan kesiapannya untuk tahap berikutnya dalam pertempuran di utara setelah serangan roket mematikan di dataran tinggi Golan yang diduduki. Kami mampu menyerang bahkan dari jarak yang sangat jauh dari negara Israel. Akan ada lebih banyak tantangan. Kami akan meningkatkan kesiapan kami, kata Halefi dalam sebuah pernyataan video dari lokasi kejadian. Jika diperlukan, kami akan bertindak tegas. Tugas kami adalah mengembalikan penduduk utara dengan selamat ke rumah mereka. Di seluruh wilayah utara, Galilea, dan dataran tinggi Golan ini adalah hari yang sulit. Kami akan bekerja untuk hari-hari yang lebih baik. Sementara itu, Menteri Pendidikan Israel Yoavkis mengatakan ia mengharapkan pemerintah untuk menanggapi dengan kekuatan penuh serangan roket baru-baru ini di dataran tinggi Golan yang diduduki. Bahkan jika itu berarti terlibat dalam perang habis-habisan dengan Hezbollah. 12 pemuda dari komunitas Druze tewas dalam serangan hari Sabtu, yang menurut Israel dilakukan oleh Hezbollah. Kelompok itu membantah bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kiss menyebut serangan itu sebagai bencana besar dalam sebuah pernyataan DX saat ia mengunjungi Majdal Shams, tempat serangan itu terjadi. Situasi tidak dapat terus seperti ini, pungkasnya.